Pemirsa rencana penerbitan obligasi dan sukuk oleh PT. Wijaya Karya TBK direspon positif oleh investor. Hal itu terlihat dari kelebihan permintaan atau over subscribe sebanyak 2,3 kali atau mencapai 3 triliun rupiah. Direktur Keuangan Wijaya Karya Ade Wahyu mengatakan, dana hasil emisi surat utang itu akan memperbaiki struktur utang perseroan karena perseroan akan memposisikan utang yang jatuh tempo, pindah posisi ke pinjaman angka, masukkan jangka panjang. Wijaya Karya telah menggelar penawaran obligasi dan sukuk pada 25 dan 26 Februari. Distribusi surat utang itu akan dilakukan pada 3 Maret dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 4 Maret. Para penjamin pelaksana yang menangani aksi korporasi itu, antara lain PT. BNI Sekuritas, PT. BRI Dana Reksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, dan PT. RHB Sekuritas Indonesia. Obligasi berkelanjutan 1, tahap 2 perseroan memiliki total emisi senilai 2,5 triliun rupiah dengan rating A dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Selain obligasi pemirsa, perseroan juga menarbitkan sukuk muda raba. berkelanjutan 1, tahap 2 senilai 500 miliar rupiah dengan rating A syariah.